Film The Moon tidak masuk box office. Kok bisa? Mari kita bahas film The Moon. Yang diperankan oleh Do Kyung Soo. Media Korsel sebut film. Ten Moon gak tembus. Box Office. Media Korea Selatan Hei Tengen pada Rabu 9. Agustus tahun 2023 memberitakan bahwa D. Moon gagal merajai film box office di sana. Bagaimana tidak? Di hari ketujuh, perilisannya The Moon hanya mampu menarik 410 ribu penonton. Sementara, break event point BAP untuk film yang menggaet Devo AXE sebagai pemeran utama sebesar 6 juta DEP atau dalam bahasa Indonesia. Disebut titik impas adalah sebuah kondisi di saat tingkat penjualan dan modal yang dipakai berada pada level yang sama. Dikutip dari situs berita ITN pada Kamis. 10 Agustus tahun 2023, kumulatif penonton. Film Demuan hingga satu hari sebelum. Tepat satu minggu tayang sebanyak ke 412.801. Angka ini diperoleh dari kata Tanji Jaring. Terintegrasi untuk tiket bioksop dari Komit promosi film. Jumlah penonton film D. Moon di Korsel. Sedangkan film Korea berjudul Unofficial. Operatian yang tayang bersamaan. Dengan Deng Moon mampu mengantongi. Jumlah penonton dua kali lipat lebih. Banyak, yaitu 810 ribu dibandingkan dengan smoke glass yang dirilis seminggu sebelum The Moon. Perbedaannya lebih terasa. Film bergin reaksi kriminal dengan latar. Belakang tahun 1970-an berhasil menempati posisi teratas boks. OV selama 14 hari berturut-turut. Dengan jumlah penonton yang sudah. Mencapai 3.787.298. Temuan dibayangin. Country Utopia. Selain itu, JTN menulis bahwa film Country Utopia 31,1% yang dirilis pada Rabu kemarin. Dan Open Himmer 31,3% yang baru. Akan dirilis 15 Agustus mencatat tingkat. Pemesanan real temegabungan lebih dari 60%. Dan diharapkan Country Utopia masuk. Dalam jejeran film box office di Korea, Selatan, JTN kemudian menulis bahwa film The Moon diperkirakan akan pamitan. Bahkan sebelum melewati 1 juta penonton media Korea, Demwon Raih. Rapor terburuk. Demwon adalah film dengan investasi. Modal terbesar di antara banyak film. Yang tayang musim panas ini. Biaya produksi yang digelontorkan untuk membuat film yang dirilis pada 2 Agustus. 2023 di Korea Selatan sebesar kira. Kira 28 miliar won. Anggaran ini sungguh. Fantastis. Namun, dengan kumulatif dan tingkat. Reservasi yang terbilang rendah, bila. Dibanding film-film pesaing lainnya, T. Moon disebut JTN menerima rapor terburuk. Berbagai analisis dilontarkan tentang kegagalan film Demwon, JTN kemudian menulis dibanding film. Sejenis yang tayang 10 tahun lalu di antaranya Graffiti tahun 2013, Interstellar tahun 2014, dan T. Martian tahun 2015, Demwon tidak memenuhi ekspektasi yang tinggi dari penonton di sana. Ada pula yang menyebut bahwa The Moon sibuk memamerkan pencapaian dalam hal penggunaan teknologi CG, grafik komputer, dan VFX efek khusus. Visual berkualitas tinggi. Sayangnya, Demwon dianggap melewati esensi dan dasar-dasar film yang membuat film ini kehilangan pesonanya. Itulah pembahasan tentang film Demwon. Menurut kalian para XOL yang sudah nonton bagaimana? Ya, bagi yang belum nonton, jangan lupa, nonton ya!